bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kami akan mereview dan menjelaskan salah satu tugas besar dari mahasiswa merupakan pemrograman baru basis database jadi misalkan kita mendownload satu aplikasi ataupun kita memindahkan satu aplikasi dari satu komputer komputer yang lain jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengimport database nya jadi kita lihat dulu file-nya misalkan eh ya ini didownload ya kita lihat dulu apakah dalam file itu ada database nya extension database itu adalah sql-file yang tipe nya itu adalah sql-file jadi kita lihat di sini namenya adalah DB purpose jadi kita harus mengimport dulu data base nya caranya seperti biasa kita jalankan dulu webserver nya kemudian kita buka browser kita ketik saja localhost klik ke hp-admin ini ya jadi kita buat dulu database nya jadi klik database kemudian kita ketik DB purpose kita klik ya berhasil kemudian kita pilih mana tadi ini ya DB purpose setelah itu kita klik import ya berhasil ya kemudian kita cari database nya ya sekarang kita cari database nya ya DB purpose ya setelah itu kita klik go ya berhasil ya jadi ketika tampilannya seperti ini berarti database nya berhasil diimport selanjutnya kita akan jalankan aplikasi perpustakaan itu jadi kita buka project kemudian file kemudian open project solution kemudian kita pilih ya kemudian kita pilih tugas ya setelah itu langkah pertama adalah kita cek dulu koneksinya dan biasanya koneksinya itu dalam bentuk kelas ya ya kita klik saja koneksinya kemudian kita lihat apakah sudah sesuai dengan user yang kita gunakan ini 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 koneksinya jadi server localhost database nama database yang lgb purpose kemudian user id nya dan personnya jadi sudah sesuai dengan awal server yang kita gunakan segitupun dengan nama database ini ini hal yang penting yang harus kita perhatikan itu adalah database nya user id dan bwd ya atau password nah kalau ini sudah sesuai dengan nama database yang tadi kita buat maka insya Allah akan bisa ya oke sekarang kita coba jalankan kita klik start ya ini adalah startup atau splash screen ya kemudian muncul login atau form user ya atau form login nah sekarang misalkan kita tidak tahu passwordnya jadi kita harus mencarinya di database ya localhost kemudian kita cari database nya setelah itu kita cari tabel user ya ya di sini bwd nya fokusnya adalah 123 sekarang kita pilih admin 123 klik login ya ini adalah menu utama dari aplikasi perpustakaan ini adalah menu-menu yang ada jika kita klik muncul sub-menu ya master kemudian transaksi utility dan seterusnya tapi untuk menu-menu ini adalah tergantung dari programmer sesuai dengan kebutuhan aplikasi sekarang kita buka salah satunya saja misalkan ya buku ya ya eh setiap database itu ada hal yang paling penting yang harus ada atau yang pertama itu adalah proses simpan ada proses edit dan ada proses hapus sebenarnya ada proses lainnya itu adalah proses cari nah kemudian ini adalah inputannya kemudian ini aku menampilkan data ya ini adalah db-grid objek db-grid ya oke kita tutup atau kita keluar sama kemudian kemudian ini ada kategori jadi ini nanti akan kita jelaskan kenapa agar anda lebih mudah memahami karena cuma dua inputan ya oke kalau sudah kita keluar saja kemudian jangan lupa kita stop Oke sekarang kita pilih solusi explorer jadi bagaimana proses yang terjadi yang pertama yang harus kita lihat disini ada ini namanya adalah kelas ya dia tidak memiliki form kalau modenya seperti ini tetapi dia memiliki fungsi cara membuat kelas sebenarnya itu mudah tanya adalah klik kanan kemudian pilih add kemudian pilih kelas nah itu cara membuat kelas ya nah sekarang kita kita buka salah satu kelas yang ini misalnya didata jadi ini adalah fungsi-fungsi yang disimpan pada kelas didata yang nantinya bisa kita panggil ketika kita membutuhkannya ya ini adalah peringkut yang ada kelas view data oke selanjutnya kita masuk ke menu kategori ya isi kategori kita pertama kita akan belajar tentang proses simpannya dari isi kategori ini caranya adalah kita klik saja nah ini adalah perintah-perintah jadi nantinya variable sambung sama dengan new koneksinya ya jadi koneksinya ini adalah nama file dari kelas koneksi jadi sedangkan sambung itu adalah variable yang telah kita buat di atas di apa variable global ya jadi variable global itu ketika nama variable disimpan di public partial class ya bukan dalam satu objek jadi koneksinya sambung ya kemudian kemudian SQL ini adalah perintah untuk melakukan proses simpan jadi insert into kategori buku jadi akan disimpan pada kategori buku tabel tabel kategori buku apa saja yaitu adalah file kode kemudian nama kemudian objeknya ya jadi untuk kode akan menyimpan data yang ada pada tst kode sedangkan nama akan menyimpan akan tempat menyimpan data yang ada pada tst nama kemudian selanjutnya txt kode titik sama dengan kosong jadi kalau misalnya tst kode tst kode tidak terisi maka kita munculkan pesan atau message box ya dimana dalam isinya adalah mengisi untuk mengisi kode kategori kemudian begitu dengan tst nama setelah semuanya terisi maka perintah try ini akan dijalankan nah ini adalah perintahnya di mana perintah ini sebenarnya adalah melakukan proses simpan data yang ada pada objek itu kemudian disimpan pada database ya atau tabel kemudian data berhasil disimpan jadi jadi munculkan pesan data berhasil disimpan kemudian ini adalah fungsi tampil tabel dimana ya istilahnya kita hanya memanggil nama fungsinya nama fungsinya sekarang kita lihat apa nama apa fungsi dari tampil tabel ini sekarang kita bisa melihat ini ya fungsinya setelah db grid setelah disimpan maka disampilkan ke db grid selanjutnya adalah bersih apa isi dari fungsin atau fungsi bersih ini kita lihat nah ini ya tst kode titik clear mengosongkan data yang ada pada tst kode dan nama kemudian tst kode kode titik fokus kemudian kursornya langsung disimpan pada tst kode kemudian exception kalau tidak ada kesalahan ataupun kalau ada kesalahan maka akan dimunculkan sesuai dengan kesalahannya setelah itu koneksinya ditutup ya jadi yang pertama tadi itu dibuka ketika kita ingin melakukan proses simpan tapi setelah dilakukan datanya tersimpan maka database nya juga itu atau tabelnya itu database nya itu harus di harus ditutup lagi itu untuk coding simpan selanjutnya untuk edit ini disama sambung sama dengan new koneksinya kemudian SQL perintah update kategori buku set nama set nama apa yang ada pada tst nama where kode sama dengan tst dimana yang mana kodenya itu sama dengan yang ada pada tst kode ini adalah perintah scale nya kemudian sama modulnya adalah track kemudian sambung titik buka kemudian mesti boss data berhasil diubah kemudian ini adalah validasi sebenarnya btn hapus titik enable sama dengan false maksudnya bahwa ketika sudah dilakukan proses edit maka button hapus itu tidak aktif atau disable begitu pun dengan btn edit dan yang diaktif itu cuma btn simpan enable true kemudian ditampilkan datanya kemudian dikosongkan dan seterusnya dan di akhir itu adalah ditutup itu perintah untuk edit kemudian untuk perintah hapus sama juga sambung kemudian scale 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 delete from kategori buku where code dimana kodenya itu sama dengan yang tampil pada tst kode kemudian ya sama ya perintahnya message boss data berhasil dihapus ya jadi intinya adalah kita memahami seluruh coding yang ada seluruh coding yang ada dengan fungsi-fungsi pada setiap coding atau listing tersebut selanjutnya selanjutnya kita lihat di menu utama ya jadi mungkin untuk menu utama ini objek yang kita gunakan itu adalah menu strip jadi objek yang digunakan untuk membuat menu itu adalah menu strip oke caranya adalah kita klik saja kemudian kita pilih kemudian sebenarnya kita bisa mengubahnya di objek properties ya atau prosperity nya jadi kita bisa mengubahnya di sini misalkan ini saya mengubah saya pilih ini kemudian saya ganti disini text misalkan kita ingin menampilkan form yang lain yang lebih duluan muncul caranya seperti apa kalau yang ini kan yang paling pertama muncul adalah split screen nya atau nama file itu adalah startup nya kemudian setelah itu tampil menu lodging sekarang kalau misalkan saya ingin menampilkan yang pertama itu adalah isi kategori jadi caranya adalah kita pilih program atau kelas program ya kemudian disini kita ganti ya kemudian misalnya tadi apa isi kategori isi kategori kelas ya kemudian ini sebenarnya tadi kalau isi kategori sudah muncul maka ketika di setelah itu muncul logic nya karena kita tidak membutuhkan ini maka coba kita jalankan ya jadi seperti itu ya jadi ketika ingin merubah startup form yang pertama muncul maka kita bisa merubahnya di eh kelas program fungsinya apa agar kita tidak masuk lagi ke login dulu kemudian kita masuk ke form yang kita inginkan ya ya kemudian selanjutnya untuk reportnya itu sebenarnya kita bisa menggunakan menggunakan kristal report ya ini adalah contoh penggunaan kristal report untuk laporan dari aplikasi laporan dari aplikasi atau program perpustakaan oke demikian semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati